Hingga berakhirnya masa kampanye pasangan calon bupati di Sarulangun, dua pasangan tidak ada yang menggelar kampanye akbar. Hal ini juga ditegaskan Ketua KPU Sarulangun Ahyar. KPU sudah menerima surat dari masing-masing calon tentang pembatalan kampanye akbar dengan alasan dua pasangan calon menilai kampanye akbar tidak efektif untuk mendukung kerak suara. Untuk kampanye akbar sampai hari ini juga kedua pasangan calon itu tidak melaksanakan kebanyakan. Kemarin pasangan nomor urut dua menyampaikan keinginan mereka untuk melaksanakan kegiatan di tanggal sebar-sebar hari. Kemarin mereka nyelati KPU tidak jadi melaksanakan kegiatan sebuahnya akbar. Ketua tim pemenang pasangan nomor urut satu Madel dan Musarsa, Hafiz Azbialah mengatakan dari sejak awal mereka tidak berniat melakukan kampanye akbar yang telah dijadwalkan KPU Sarulangun. Ini kan tidak terlaksana atau dibatalkan. Mungkin perencanaannya yang kurang matang. Kalau kita memang perencanaan kita sudah matang dari awal tidak akan melaksanakan kebanyakan akbar itu. Terima kasih. Hal yang sama juga dikatakan kedua tim pemenangan pasangan calon nomor urut dua, Cek Endra dan Hilal, Yusuf Elmi. Menurutnya sosialisasi dengan cara berdialog dengan masyarakat, toko dan ulama lebih efektif dibandingkan dengan kampanye akbar. Ini sebenarnya target kami sebenarnya kemarin mau mengandalkan kampanye akbar. Dan surat pemberitahuan ke KPU Paruas Kepulisian kami sudah siapkan dan sudah kami sampai ke pihak terbaik. Berdasarkan hasil kapat tim pemenangnya baik kampanye dan kecamatan, kesepakatan terakhir kami membatalkan kampanye akbar. Sari Abadi Jampi TV